Si pedang tumpul jilid 7. Aku mulai katap teksim lokai dan tiba-tiba saja tongkat itu mengendor seperti kehilangan tenaga. Sinwan menggunakan kesempatan ini untuk menggerakkan pedannya, menusuk ke depan, ke arah leher lawan, tentu saja dengan tenaga terkendali sehingga dapat diahentikan kalau sudah menempel leher. Akan tetapi, tiba-tiba sekali tubuh kakek itu merendah, kedua lututnya ditekuk dan sebelum Sinwan dapat menyangkanya, perutnya sudah ditodong ujung tongkat. Kembali dia kalah mutlak. Kakek itu terkekeh. Heh, heh, ilmu tenaga mengalah untuk menang ini memang ampuh, merupakan satu di antara ilmu yang ku dapatkan selama ini. Menghadapi ilmuku ini, menggunakan kesempatan untuk menang berarti kalah, dan kalau mengalah dan menarik pedangmu, berarti kalah juga Sinwan tertegun kagum. Wah, kalau begitu, apakah tidak ada care untuk menghindarkan diri dari ilmu itu? Lociampo tentu saja ada, akan tetapi tidak pernah diduga dan dipergunakan orang tentunya. Inilah letak keistimewaan ilmu ini. Tenagaku yang tiba-tiba mengendur itulah yang menjadi pancingan, menjadi umpan. Kalau lawan merasa bahwa tenagaku mengendur dan hendak mencari kemenangan seperti yang kau lakukan dalam pengulangan tadi, maka dengan mudah aku akan dapat mengalahkan, karena tentu dia mengira aku kehabisan tenaga dan tidak menduga akan seranganku ke arah perut tadi. Kalau dia sebaliknya hendak mengalah, dan menarik senjatanya, aku dapat menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya dengan tiba-tiba dan memperoleh kemenangan. Bagaimana untuk menghindarkan diri dari kekalahan menghadapi ilmuku ini? Heh, heh, namanya juga orang memancing, kalau umpannya tidak disambar ikan, namanya gagal. Kalau engkau tetap dengan sikapmu, tidak mengurangi tenaga menarik kembali senjata, tidak pula menggunakan kesempatan untuk menyerang, berarti aku tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menggunakan lain takde kakek itu tertawa-tawa dan sinuan ikut pula tertawa. Ilmu yang aneh dan nakal, akan tetapi memang dapat berhasil baik, menunjukkan betapa cerdiknya kakek ini. Ada lagi ilmu baru yang kudapatkan dan belum pernah kucoba, satu di antara ilmu-ilmu yang kuanggap terbaik. Nah, mari kita coba. Engkau berhati-hati lah karena aku akan melancarkan serangkaian serangan yang dasyat sinuan sudah memasang kuda-kuda dengan hati-hati sekali. Kedua kakinya terpentang dan tertekuk sedikit, kokoh kuat dan tangan kanan dengan jari terbuka di pinggang kiri, pedang melintang di depan dada. Dalam keadaan seperti itu, diserang dari manapun tidak akan mampu menjaga dirinya. Saya telah siap, lociampu karanya gembira. Betapa hatinya tidak gembira. Dia akan melihat ilmu-ilmu yang aneh dan lihai. Sama saja dengan menerima pelajaran ilmu-ilmu baru yang ampuh dari kakek itu. Awas seranganku ini teriak kakek itu dan tiba-tiba tubuhnya berpusing seperti gasing. Saking cepatnya, sukar diikuti dengan pandang mata, biar pandang mata terlatih seperti matu sinuan sekalipun. Dan pusingan atau gasingan hidup itu berputar dan menggelinding ke arah sinuan. Pemuda ini tidak dapat melihat mana tongkat lawan dan bagian tubuhnya yang mana yang diserang, maka untuk melindungi tubuhnya, dia memutar pedang menjadi perisai. Terdengar suara berdentang beberapa kali dan gasing manusia itu pun menggelinding pergi, lalu membalik dan menyerang kembali dalam keadaan masih berpusing. Sinuan sama sekali tidak mampu membalas. Dia hanya melindungi diri setiap kali gasing manusia itu mendekat, dan ketika gasing itu menggelinding dekat untuk yang keempat kalinya, dan dia memutar pedang menjadi perisai, tiba-tiba gasing itu mencelat ke atas dan ketika dia memutar pedangnya ke atas, dia merasa rambutnya seperti ditarik dan gasing hidup itu telah melayang turun kembali dan nampak kakek itu terkekeh. Heh, 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 kalau yang keempat kalinya itu aku gagal, dua kali serangan lagi aku tentu akan meroboh sendiri. Siapa tahan sudah setua ini disuruh berpusing seperti gasing. Sekarang pun bumi seperti dilanda gempa hebat, ha, ha Sinuan meroboh rambutnya dan ternyata kain pengikat rambutnya telah lenyap dan ketika dia memandang lagi, kain itu sudah terkait di ujung tongkat Tersim Lokai. Tahulah dia bahwa kembali dia harus mengaku kalah karena kalau yang dihadapinya seorang musuh, tentu bukan kain pengikat rambut yang dikait. Hebat sekali gerakan aneh tadi, lociampul. Ilmu apakah itu tadi itu namanya langkah angin puyuh. Bukan saja dapat dipergunakan untuk menyerang, akan tetapi juga untuk menghadapi pengeroyokan banyak orang. Akan tetapi, harus kuat terhadap putaran itu, kalau tidak, kepala bisa pening dan baru beberapa putaran sudah roboh sendiri. Membutuhkan latihan sungguh hebat sekali, lociampul. Masih ada lagi kah ilmu aneh yang boleh kami lihat kini kuis yang berkata, merasa kagum bukan main karena dengan dua macam ilmu itu saja, demikian mudahnya suhengnya dikalahkan. Ha, 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 masih banyak, nona, kenapa lociampul demikian sungkan menyebut nona kepadaku? Nama kuling kuis yang, kata gadis itu ramah. Heh, heh, kuis yang, aku sudah tua. Terlalu lama bertanding, napasku bisa putus dan tenagaku habis. Sekarang pun aku sudah khas sekali dan lapar bukan main, kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan ke selatan, lociampul. Bukankah kota Peking tidak jauh lagi, kata Sin Wan. Di sana kita dapat makan di rumah makan, kalian yang bayar. Aku seorang pengemis tua, mana bisa makan di rumah makan kami akan membayar, lociampul. Pilihlah makanan yang paling enak, dan kami akan membayar, kata kuis yang. Kakek itu bersorak. Ha, ha, ha. Hari ini engkau mujur, perut dan mulut. Mari kita berangkat dan dia pun sudah berlari dengan cepat seperti terbang saja. Sin Wan dan Kuis yang saling pandang, tersenyum dan merekap pun segera mempergunakan ilmu berlari cepat mengejar kakek itu, menuju ke selatan, ke kota Peking. Peking merupakan kota raja kedua dari kerajaan baru Bengtiau. Biarpun kota raja kini dipindahkan ke Nanking di tepi sungai yang C, namun bekas kota raja Peking di utara itu masih dipertahankan sebagai pangkalan yang penting. Kota ini selain memiliki bangunan-bangunan besar dan indah, mempunyai banyak penduduk dan menjadi kota yang ramai, juga merupakan benteng utama di utara untuk menentang para penyerbu dari utara. Di Peking ini, Kaisar Tachu menempatkan seorang puteranya sebagai seorang raja muda. Karena itu, kekuasaan raja muda Tchu Ho An Ong cukup besar karena selain sebagai raja muda, dia juga putera Kaisar Tachu. Bahkan bala tentara kerajaan Bengt sebagian besar berada di daerah utara ini untuk membendung bahaya yang mungkin datang dari bangsa Mongol yang tentunya saja tidak rela membiarkan kekuasaannya di selatan digulingkan dan mereka selalu berusaha untuk berjaya kembali. Ketika mereka tiba di luar pintu gerbang Peking, Sin Wan teringat akan sesuatu dan berkata kepada Pek Sim Lokai. Lo Ciam Pua sudah bertahun-tahun meninggalkan dunia persilatan, akan tetapi tentu setiap orang pengemis akan mengenal Lo Ciam Pua sebagai pemimpin besar mereka. Kalau sudah begitu, tentu kami tidak mungkin lagi dapat mendekati Lo Ciam Pua yang tentu akan disambut dengan meriah. Kami bukan segolongan, maka kami tidak ingin membuat Lo Ciam Pua merasa kikuk. Heh, heh, siapa yang akan mengenal seorang jembel tua seperti aku? Dahulu, yang berjuluk Pek Sim Lokai adalah seorang tua gagah yang selalu mengenakan pakaian putih bersih dan membawa pedang, rambutnya pun belum putih dan selalu terawat rapi. Sekarang, aku hanyalah seorang tua sibu yang berpakaian butut, rambut dan kumis jenggot tidak terawat dan putih semua, juga tidak membawa pedang. Takkan ada yang mengenalku, dan aku pun tidak suka dikenal sebelum aku mengambil keputusan apa yang akan kulakukan terhadap para kaipang itu, terdorong oleh percakapan kita tadi. Mereka pun memasuki pintu gerbang dan memang tidak ada yang memperhatikan Buliki. Juga tidak ada yang memperhatikan Sin Wan, akan tetapi hampir setiap orang pria yang berpapasan dengan kuis yang selalu memandang, bahkan menengok. Hal ini tidak aneh bagi Sin Wan yang menyadari akan kecantikan semuanya, dan diam-diam dia selain merasa bangga bahwa semuanya dikagumi hampir setiap orang pria. Juga merasa beruntung karena dialah yang dapat bergaul akrab dengan semuanya. Kota Peking memang besar dan megah, juga ramai. Selain merupakan daerah pertahanan dan benteng utama terhadap musuh dari utara, juga Peking menjadi tujuan para pedagang yang datang dari utara untuk bertukar barang dagangan. Semenjak jatuhnya pemerintah Mongol dan berdirinya kerajaan Bengtiao. Kaisar Tachu pendiri Bengtiao yang berkedudukan di Nanking, mengangkat seorang di antara putra-putranya untuk menjadi raja di Peking. Kaisar Tachu memang cerdik dan bijaksana. Dia tahu bahwa di antara semua putranya, Yung Loh adalah seorang yang paling gagah perkasa dan ahli perang. Maka, dia mengangkat Yung Loh menjadi raja muda di Peking dan bertugas membendung musuh yang berani menyerbu dari utara. Raja muda Yung Loh memang berbakat menjadi panglima. Dia memimpin pasukan besar melakukan pembersihan di daerah utara, dan dia pun pandai mengajak rakyat untuk bersama pasukannya mempertahankan kedaulatan pemerintahan bangsa sendiri setelah seabad lamanya dicengkeram penjajah Mongol. Karena sikapnya ini maka para pendekar di dunia persilatan merasa suka dan hormat kepadanya dan mendukungnya. Raja muda Yung Loh juga mengetahui bahwa golongan pengemis yang bergabung dalam Kaipang, perkumpulan pengemis, merupakan pejuang yang gigih ketika rakyat memerontak terhadap kerajaan Mongol. Maka setelah dia menjadi raja muda di Peking, dia pun merangkul Kaipang dan memberi banyak sumbangan untuk kemajuan perkumpulan-perkumpulan pengemis. Dia pula, sejalan dengan politik ayahnya yaitu Kaisar Kacudi Nanking, yang menganjurkan kepada para pimpinan Kaipang untuk mempersatukan seluruh Kaipang agar jangan sampai timbul persaingan dan bentrokan. Persatuan rakyat merupakan syarat mutlak untuk kekuatan pemerintah, juga memungkinkan kehidupan rakyat yang tenteram sehingga memudahkan tercapainya kesejahteraan. Pada waktu itu, perkumpulan pengemis terbesar dan yang paling kuat di daerah utara adalah Hangkin Kaipang, perkumpulan pengemis sabuk merah. Pakaian para anggauta pengemis ini bermacam-macam warnanya, tentu saja dengan tambalan sebagai ciri khas pengemis akan tetapi setiap anggauta selalu memakai sabuk berwarna merah, sesuai dengan namanya, yaitu perkumpulan pengemis sabuk merah. Pada waktu sebelum penjajah Mongol dijatuhkan, Angkin Kaipang merupakan perkumpulan pejuang yang gagah, akan tetapi ketika itu ketuanya tidak mau bekerja sama dengan pihak kerajaan baru. Usaha Raja Mudayunglo untuk merangkul perkumpulan ini selalu gagal. Akan tetapi, setelah ketua yang keras hati itu diganti oleh ketua baru pilihan Raja Mudayunglo, kini perkumpulan itu benar-benar telah menjadi bawahan Raja Mudayunglo ini dan setia kepada pemerintah. Ketua yang sekarang, yang baru dua tahun menjadi ketua Angkin Kaipang, bernama Tio Semki, berusia 40 tahun dan terkenal dengan ilmu silatnya yang tinggi. Berkat bimbingan Tio Semki dan pengarahan Raja Mudayunglo, maka kini terjadi perubaban besar-besaran dalam perkumpulan itu, tidak pernah lagi ada anggauta Angkin Kaipang yang melakukan tindakan kekerasan. Mereka bahkan tertib sekali, dan setiap orang Anggauta Kaipang merupakan orang yang berwatak gagah sehingga disukai oleh rakyat karena mereka itu selalu turun tangan membela rakyat tertindas. Sejak Angkin Kaipang dipimpin oleh ketuanya yang baru, para Anggauta Kaipang yang berkeliaran di kota Peking dan sekitarnya, seolah-olah menjadi petugas-petugas keamanan sehingga tidak ada penjahat yang berani melakukan aksinya. Pasukan Keamanan Pemerintah mendapatkan bantuan yang besar sekali dari para pengemis itu. Bahkan mereka ini mengemis atau mohon sumbangan dari rakyat sekedar untuk menyesuaikan keadaan mereka sebagai anggauta perkumpulan pengemis belaka. Mereka mengemis kepada orang-orang yang mampu, dan diberi berapapun akan mereka terima dengan senang hati. Mereka memang tidak perlu menggunakan kekerasan karena para hartawan dengan rela memberi sumbangan karena para pengemis itu menjaga ketenteraman. Selain itu, Angkin Kaipang juga tidak takut kekurangan biaya karena Raja Muda Yung Lo selalu mengulurkan tangan membantu. Siang hari itu, amat ramai di sebuah restoran besar yang berada di pusat keramaian, yaitu di daerah pasar. Rumah makan cat hijau itu memang terkenal dengan masakannya sehingga setiap hari hampir selalu penuh pengunjung. Bahkan para pendatang dari luar kota Peking selalu makan di tempat ini. Buliki, Sinwan, dan Kui Siang mendapatkan tempat duduk di luar, karena di sebelah dalam, juga di loteng, telah penuh tamu. Maklum, waktu itu memang waktunya makan siang dan hawa udara amat dinginnya, maka semua tamu lebih senang mendapatkan meja di sebelah dalam. Yang membuat hawa semakin dingin menusuk tulang walaupun tengah hari adalah angin yang bertiup dari utara. Namun bagi tiga orang ini yang terlatih dan memiliki sin keng kuat, hawa dingin itu tidak begitu mengganggu. Tanpa sungkan lagi, dengan gembira dan wajahnya penuh senyum, Buliki melihat menu makanan dan memesan masakan-masakan yang paling istimewa, tidak memperdulikan harganya. Sinwan dan Kui Siang ikut gembira. Mereka memang sudah menjanjikan untuk menjamu kakek ini sepuasnya dan sekenyangnya. Di luar rumah makan, di pinggir jalan dan di sekitar pertokohan di daerah pasar itu, nampak beberapa orang pengemis bersabuk merah berkeliaran. Mereka itu rata-rata bersikap gagah, dengan tubuh yang kekar dan wajah lembut penuh senyum, sama sekali tidak menimbulkan kesan angker. Kalau Buliki sendiri sama sekali tidak memperdulikan mereka, sebaliknya diam-diam Sinwan dan Kui Siang memperhatikan gerak-gerik para pengemis bersabuk merah itu. Ketika Buliki sibuk memilih masakan dan yang diperhatikannya hanya susunan daftar harga masakan, Sinwan memperhatikan beberapa orang pengemis yang berada di luar rumah makan. Betapa beda jauhnya sikap mereka itu dengan apa yang didengarnya dari keterangan Buliki. Menurut keterangan kakek itu, Kaipang yang paling berpengaruh di Peking adalah Angkin Kaipang yang cabang-cabangnya terdapat di seluruh daerah utara. Dan menurut kakek itu, Angkin Kaipang merupakan Kaipang yang paling keras, dipimpin oleh orang-orang yang suka memergunakan kekerasan. Biarpun bukan tergolong penjahat, namun mereka itu suka sewenang-wenang, memaksakan keinginan dan sama sekali tidak pernah mau tunduk terhadap pemerintah, walaupun mereka ikut pula berjuang melawan penjajah, akan tetapi, melihat beberapa orang pengemis sabuk merah yang berada di luar rumah makan, sungguh berbeda dari gambaran kakek itu. Memang beberapa orang, pengemis di luar itu masih muda dan bertubuh tegap dan kokoh, jelas menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang kuat, dan tidak pantas menjadi pengemis, namun wajah mereka itu sama sekali tidak membayangkan kekerasan. Bahkan mereka tersenyum-senyum dan juga orang yang berlalu lalang di situ nampak tidak takut kepada mereka, malah ada beberapa orang yang berhenti dan bercakap-cakap dengan mereka seperti layaknya sahabat yang akrab. Ada pula wanita yang agaknya baru pulang berbelanja, sengaja memberikan bungkusan makanan kepada para pengemis itu dengan sikap wajar dan ramah, diterima dengan sikap sopan oleh para pengemis sabuk merah itu. Dilihat dari keadaan itu dan sikap mereka, sinuan dan kuis yang hampir yakin bahwa para pengemis itu tidak dapat digolongkan jahat. Dan mereka pun melihat betapa dua orang di antara mereka kini mendekati rumah makan dan seringkali mereka itu melirik ke arah buliki dengan alis berkerut. Kakek itu sama sekali tidak peduli, apalagi setelah hidangan yang mereka pesan datang. Sambil tersenyum-senyum, tanpa malu-malu lagi, buliki menyerbu masakan-masakan itu seperti seorang yang kelaparan bertemu makanan enak. Sepasang sumpitnya bergerak cepat dari satu ke lain masakan, dan mangkok demi mangkok nasi putih di lahapnya. Mulut yang tidak bergigi lagi namun masih kuat mengunyah segala macam daging dan sayur itu tidak pernah berhenti bergerak sedetik pun. Bercawan-cawan arak mendorong makanan ke dalam perutnya. Melihat kakek itu demikian lahap dan nampak nikmat sekali, sinuan dan kuis yang juga ikut bergembira. Biarpun baru saja mereka berkenalan dengan buliki, namun mereka merasa suka dan sayang kepada kakek tua itu. Kakek itu nampak demikian lembut, ramah dan selalu cerah wajahnya, halus gerak-geriknya dan bicaranya biarpun tanpa pura-pura namun selalu lembut dan tidak menyinggung perasaan. Padahal, mereka yakin bahwa dibalik semua kelembutan dan kemiskinan itu, kakek ini memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Ketika kuis yang menuangkan lagi arak dari guci ke dalam cawan yang sudah kosong itu, buliki mengangkat kedua tangan ke atas. Wah, sudah, sudah cukup, kuis yang. Apa kalian ingin melihat aku mabok dan harus digotong keluar akan tetapi engkau belum kelihatan mabok, lociampual, kata kuis yang. Heh, 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 segala hal ada batasnya. Cawan ini yang terakhir dan kalau kalian sudah selesai makan, kita keluar dari sini, katanya dan sekali tuang saja arak dari cawan itu sudah memasuki perutnya. Pada saat itu, dua orang pengemis berpakaian kuning bersih dengan sabuk merah di pinggang, menghampiri meja mereka yang memang berada di bagian luar rumah makan. Mereka berusia kurang lebih 30 tahun, keduanya bertubuh kekar dan biarpun pakaian mereka dihias tambalan, namun dengan sabuk merah melilit pinggang, mereka berdua lebih patut menjadi ahli silat daripada menjadi pengemis. Dengan sikap hormat mereka mengangkat kedua tangan sebagai penghormatan kepada Sin Wan dan Kui Siang dan seorang di antara mereka berkata, Harap Kong Chu, Chuan Muda, dan Xio Chia, Nona, suka memaafkan kami. Bukan maksud kami menyinggung jiwi, kalian, akan tetapi kami ingin bicara dengan jembel tua ini, alis di atas mati kuis yang sudah berkerut karena hatinya tidak senang mendengar kakek yang duduk semeja dengannya itu disebut jembel tua, akan tetapi ia didahului Sin Wan yang berkata acuh. Silakan, dua orang anggau taangkin kaipang itu lalu menghadapi buliki yang acuh sambil mengelus perutnya yang baru saja diisi penuh, matanya mengantuk karena kekenyangan. Orang tua, kata seorang di antara mereka yang berjenggot pendek. Apa artinya kemunculanmu ini? Apakah hengka sengaja hendak menghina kami dari anggin kaipang buliki membuka mata, menggeliat seperti seekor kucing dengan kaki tangan terentang sehingga kakinya yang panjang dan telanjang itu hampir mengenai muka si jenggot pendek yang melangkah mundur dengan jengkel. Ah, 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 apa? Apakah bilang dan kau bicara kepada siapa aku bicara kepadamu? Kalau engkau benar seorang pengemis, kenapa engkau bersikap rayo, makan masakan mahal dan bersikap seperti hartawan? Dari golongan kaipang manakah engkau? Dan kalau sebaliknya engkau seorang hartawan, apa perlunya pura-pura menjadi pengemis dengan pakaian butut dan kaki telanjang? Apakah engkau hendak mengejek dan menghina kami buliki terbelalak, seperti orang bingung? Eh, ah, ah, oh, tanda tanya lalu dia menoleh kepada Sinwan. Heh, heh, Sinwan, mereka ini, heh, heh, aku malas menjawab. Engkau sajalah yang mewakili aku menjawab. Setelah berkata demikian, kakek itu lalu menjulurkan kedua kakinya ke bawah meja, bersandar kepada kursinya dan tidur pulas, mulutnya yang terbuka mendengkur. Kui siang yang sejak tadi sudah marah mendahului Sinwan dan menjawab sambil memandang marah dan suaranya ketus. Kalian berdua ini manusia lancang dan usil. Perduli apa kalian dengan orang tua ini? Apakah dia pengemis, ataukah dia jenderal ataukah raja, apa hubungannya denganmu dan ada urusan apa kalian ribut-ribut? Dia mau memakai pakaian rombeng, atau memakai pakaian kaisar, tidak ada sangkut pautnya pula dengan kalian. Yang penting, dia memakai pakaiannya sendiri, tidak mencuri dan di sini dia makampun membayar. Hayo kalian pergi cepat dari sini si jenggot pendek dan temannya menoleh kepada kui siang dengan muka merah. Mereka adalah orang-orang gagah, anggau tak angin kaipang, sudah biasa disegani dan dihormati orang dan siang ini tiba-tiba saja dicaci maki seorang gadis. Padahal, semalam mereka tidak mimpi apa-apa. Si jenggot pendek menjura kepada kui siang, maafkan kami, nona. Kami tidak berurusan dengan nona, dan kalau andainya orang tua ini tidak berpakaian pengemis, kami pun tidak akan mencampuri urusannya, asal dia tidak melakukan kejahatan. Akan tetapi, siapapun yang berpakaian pengemis harus mentaati peraturan kaipang. Kalau tidak, tentu kami yang akan menjadi bulan-bulan sinuan khawatir kalau-kalau kui siang tidak mampu menahan kemarahannya dan terjadi perkelahian. Dia cepat bangkit berdiri dan melangkah maju menghampiri dua orang pengemis itu lalu mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai tanda menghormat. Ini saja sudah luar biasa. Seorang kongcu, cuan muda, memberi hormat kepada dua orang pengemis. Sobat, sudahlah maafkan kami. Kami adalah pendatang dari jauh yang tidak tahu akan peraturan di sini. Orang tua ini adalah menjadi tanggung jawab kami dan harap Jui, kalian berdua, tidak mengganggunya lagi. Kalau kalian menghendaki sedekah, katakan saja, tidak perlu mengganggu orang makan. Kata pula kui siang yang juga ikut bangkit berdiri dan mengambil dua keping uang dari dalam saku di pinggangnya. Nah, ini ku beri sedekah untuk kalian gadis itu melemparkan dua keping uang itu kepada mereka. Karena ada benda menyambar ke arah mereka, dua orang anggau taangkin kaipang cepat menyambut dengan tangan. Mereka melihat ke arah benda yang berada di tangan mereka dan mat mereka terbelalat. Sekeping uang tembaga yang berada di tangan mereka telah berubah bentuk, hampir tergulung bundar dan dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga jari-jari tangan yang dapat meremas kedua keping uang tembaga menjadi seperti itu. Otomatis mereka menurunkan pandang mat menuju ke arah tangan gadis itu. Jari-jari yang lembut kecil-kecil itukah yang memiliki tenaga sehebat itu. Mereka lalu menjurah kepada Sin Wan dan Kui Siang. Maafkan kami, dengan Jiwi kami memang tidak mempunyai urusan. Dan biarlah sementara ini mengingat kehadiran Jiwi, kami tidak akan mendesak kepada pengemis tua itu dan hanya akan melapor kepada pimpinan kami. Mereka lalu membalikan tubuh dan pergi dari situ dengan langkah lebar. Setelah mereka pergi, Sin Wan dan Kui Siang duduk kembali dan kakek Buliki masih tidur mendengkur. Sin Wan tidak menyetujui perbuatan semuanya tadi, akan tetapi dia tidak mau menegur, takut kalau menyinggung perasaan Kui Siang. Dia hanya berkata lirih agar tidak terdengar oleh para tamu lain yang tadi memperhatikan peristiwa itu dengan diam-diam saja. Kulihat mereka itu bukan orang jahat. Sikap mereka baik dan sopan, akan tetapi mereka menghina bulau Ciampul. Mereka tinggi hati bantah Kui Siang. Kakek Buliki menggeliat dan menguap, lalu membuka kedua matanya. Eh, aku sampai teridur. Wah, perut kenyang bikin orang mengantuk. Mari kita pergi. Sudah kalian bayar harga makanan Sin Wan menggapai pelayan yang segera datang menghampiri. Para pelayan memang sudah memperhatikan mereka sejak terjadinya keributan kecil dengan dua orang. Anggauta Angkin Kaipang tadi dan merasa girang bahwa tiga orang tamu itu membayar harga makanan dan segera pergi dari situ agar tidak mendatangkan keributan lebih lanjut. Mereka berjalan-jalan dan melihat betapa seluruh kota Peking dikuasai oleh para pengemis Angkin Kaipang. Tidak ada seorang pun pengemis yang tidak bersabuk merah. Tidak mengherankan kalau setiap orang pengemis tentu melirik ke arah Buliki yang berpakaian pengemis akan tetapi tanpa sabuk merah. Dan dimanapun mereka berada dan melihat Anggauta Angkin Kaipang selalu para pengemis itu bersikap baik dan sopan. Heh, heh, agaknya memang telah terjadi perubahan, bisik Buliki kepada dua orang anak muda itu. Sudah pasti terjadi perubahan pada Angkin Kaipang. Mereka sopan dan tertip, hal yang sungguh mengembirakan hatiku, akan tetapi dua orang tadi menghinamu, locian pual, mereka menyebutmu jembel tua. Hati siapa tidak akan menjadi panas kata kuis yang kakek Buliki terkekeh-kekeh, heh, 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 lucunya. Aku memang pengemis sejak muda, aku memang jembel tua. Sebutan jembel tua bahkan merupakan sebutan kehormatan bagiku, seperti seorang kaisar kalau disebut Sri Baginda. Kenapa engkau malah yang menjadi panas hati kuis yang mengerutkan alisnya akan tetapi tidak mampu menjawab karena baru sekarang ia menyadari betapa jenggel sikapnya. Kakek ini memang seorang kakek pengemis, bahkan pemimpin besar seluruh Kaipang, berarti rajanya jembel. Bagi kakek itu, disebut kakek jembel tentu bukan merupakan penghinaan sama sekali, dan ia memandang dan mendengar sebutan itu sebagai seorang awam yang bukan golongan pengemis. Locian pual, agaknya hal ini merupakan pertanda baik bahwa locian pual memang sudah sepatutnya kalau kembali memimpin mereka. Kalau mereka berdisiplin dan baik, bukankah akan lebih mudah untuk mempersatukan mereka dan membuat pembersihan sehingga tidak ada lagi Kaipang yang kotor kakek itu mengangguk-angguk. Melihat sikap para pengemis di Peking, dan mendengar ucapan Sinwan, timbul semangat dan gairahnya. Engkau benar, Sinwan. Apa sih artinya hidup ini kalau tidak ada guna dan manfaatnya bagi manusia lain? Bukti yang paling nyata dari kebaktian kepada Tuhan adalah berbuat baik terhadap manusia. Mari kalian ikut bersamaku mengunjungi pusat Tangkin Kaipang melihat semangat dari kakek itu yang kini wajahnya berseri, Sinwan dan Kuis yang ikut bergembira. Mereka berdua merasa amat suka kepada kakek itu dan ingin melihat perkembangan usaha kakek itu mempersatukan kembali seluruh Kaipang, sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju Nanking. Kakek Buliki tertegun ketika dia berdiri di depan pintu gerbang markas Angkin Kaipang. Tentu saja dia tahu di mana markas itu karena dahulu, di waktu dia masih memegang kedudukan pemimpin besar Kaipang yang sampai kini belum diganti, dia pernah datang ke markas semua perkumpulan besar Kaipang. Yang membuat dia tertegun adalah perubahan yang terjadi di situ. Baru pintu gerbangnya saja sudah amat megah dan dari situ nampak bangunan yang biarpun sederhana, namun besar dan kokoh, bukan bangunan yang dahulu lagi. Bangunan ini besar dan pekarangannya luas, bahkan tanaman di pekarangan itu nampak terawat dan teratur baik sehingga tempat yang bersih itu sungguh tidak pantas menjadi bangunan pusat perkumpulan pengemis. Di atas pintu gerbang itu terdapat papan tulis yang gagah dan indah seperti papan nama perusahaan besar saja, berbunyi Angkin Kaipang. Melihat tiga orang itu berdiri di depan pintu gerbang, dua orang anggota Angkin Kaipang segera menghampiri mereka dari dalam. Siapakah kalian dan ada keperluan apa datang ke sini tanya seorang di antara mereka singkat, namun sikapnya cukup menghormat, dengan sikap acuh dan suara sambil lalu kakek itu berkata, Aku ingin bertemu dengan pimpinan Angkin Kaipang, agaknya, para anggota Angkin Kaipang sudah mendengar tentang tiga orang ini. Hal ini nampak pada sikap mereka yang tidak merasa heran dengan ucapan kakek itu, bahkan dengan tegas mereka lalu membungkuk dan seorang di antaranya berkata, Silakan masuk. Pimpinan kami sudah menanti kunjungan Samui, Anda bertiga dengan wajah tersenyum buliki melangkah masuk ke dalam pekarangan itu, diikuti Sin Wan dan Kui Siang yang diam-diam merasa tegang karena mereka maklum bahwa mereka memasuki sarang harimau. Kini tampak dari kanan-kiri banyak anak buah Angkin Kaipang berlarian, juga dari dalam gedung besar itu bermunculan lebih banyak lagi. Mereka itu membentuk pagar dan ketika buliki dan dua orang muda tiba di beranda, mereka sudah dihadang oleh pagar manusia yang mengepung mereka dengan setengah lingkaran. Jumlah para anggota Angkin Kaipang tidak kurang dari tiga puluh orang dan karena mereka semua bersabuk merah walaupun pakaian mereka bermacam-macam maka mereka seperti sekelompok murid perguruan silat saja. Melihat pagar manusia itu menghadang dan mengepung, buliki terkekeh. Heh, heh heh, mana pimpinan kalian? Aku ingin bertemu daun pintu lebar yang menembus keruangan sebelah dalam terbuka, dan kini nampaklah belasan orang di sebelah dalam sedang duduk dan agaknya mereka sedang mengadakan pesta. Mereka yang berada di dalam itu menoleh keluar, kemudian mereka pun bangkit berdiri. Tujuh orang yang berpakaian sutra dengan sabuk merah berjalan di depan sedangkan di belakang mereka nampak lima orang berpakaian perwira tinggi. Para pimpinan Angkin Kaipang sedang menerima dan menyambut tamu-tamu mereka, yaitu para perwira itu, dan mereka sedang makan minum ketika kedatangan tiga orang itu mengganggu. Tentu mereka semua sudah mendengar laporan dua orang anggota perkumpulan mereka tentang peristiwa di rumah makan, maka kini tujuh orang pemimpin, bahkan lima orang tamu mereka yang agaknya sudah mendengar pula, merasa tertarik dan semua keluar meninggalkan meja hidangan. Diam-diam, biarpun mulutnya tersenyum-senyum dan matanya menjadi sipit hampir terpejam, Buliki memperhatikan wajah ketujuh orang pemimpin Angkin Kaipang dan dia masih mengenal beberapa orang di antara mereka. Sebaliknya, para pimpinan itu ada yang merasa kenal dengan kakek pengemis itu, juga di antara para anggota Angkin Kaipang yang sudah tua, dia yang merasa tidak asing, akan tetapi mereka tidak dapat mengingat siapa adanya kakek pengemis itu. Tujuh orang pimpinan itu berusia antara empat puluh sampai lima puluh tahun dan sikap mereka berwibawa. Seorang di antara mereka yang berjenggot panjang, berusia lima puluhan tahun, segera melangkah maju dan mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada tiga orang tamu yang tidak diundang itu. Siapakah anda bertiga dan ada keperluan apa berkunjung ke tempat kami ini karena Sinwan dan Kuis yang datang ke tempat itu hanya sebagai pengikut Buliki, maka mereka diam saja, menyerahkan jawabannya kepada kakek itu. Mana ketua Angkin Kaipang? Suruh dia keluar menemui ku. Aku hanya mau bicara dengan ketua kalian, kata kakek itu, karena dia bicara sambil tersenyum dan suaranya lembut, maka dalam ucapan itu tidak terkandung nada yang angkuh. Biarpun demikian, tujuh orang pimpinan perkumpulan pengemis itu saling pandang dan wajah mereka berubah tak senang karena mereka merasa diremahkan sekali oleh kakek pengemis asing ini. Ketua mereka, Tio Semki, memang tidak berada di situ pada saat itu, akan tetapi karena mendongkol, mereka tidak mau membiarkan kakek ini pergi begitu saja sebelum merasakan keangkeran Angkin Kaipang agar nama dan kehormatan mereka tetap terjaga. Hem, orang tua. Tidak begitu mudah untuk bertemu dengan ketua kami. Kalau engkau mampu melewati rintangan dan masuk sampai ke ruangan tamu di dalam, baru engkau berharga untuk bertemu dan menghadap ketua kami, setelah berkata demikian, tujuh orang pimpinan itu melangkah mundur dan si jenggot panjang memberi syarat kepada anak buahnya. Begitu tujuh orang pimpinan dan lima orang perwira tinggi yang menjadi tamu itu masuk kembali, pintu besar dibiarkan terbuka, akan tetapi kini di depan pintu, di tempat para pimpinan tadi berdiri, telah berdiri enam orang tinggi besar dengan tongkat merah di tangan. Mereka menuruni anak tangga dan membuat gerakan menggeser kaki, membuat setengah lingkaran menghadapi tiga orang itu. Bolehkah aku yang menghadapi mereka? Tanya kuih siang kepada buliki dan kakek ini mengangguk sambil tersenyum, dan dia pun mundur agak jauh lalu duduk di bawah pohon rongkrong senaknya dengan santai untuk menjadi penonton. Sumoy, kita tidak mempunyai permusuhan dengan siapapun, harap jangan sampai mencelakai orang kata Sin Wan yang khawatir kalau-kalau dalam kemarahannya, sumoynya akan membunuh atau melukai orang sampai parah. Kuih siang mengangguk, jangan khawatir, Su Heng, lega rasa hati Sin Wan mendengar jawaban itu dan dia pun mengundurkan diri bergabung dengan buliki di bawah pohon. Melihat betapa mereka akan dilawan oleh seorang gadis, enam orang itu tetap dengan pengepungan mereka. Mereka sudah mendengar akan kelihayan gadis ini maka tidak berani memandang ringan. Nona, keluarkan senjatamu. Kami akan menyerangmu dengan tongkat kami, kata seorang di antara mereka yang bertubuh gendut sehingga tidak patut menjadi pengemis, patutnya menjadi seorang cukong. Ucapan ini saja sudah menunjukkan bahwa mereka ini bukan orang-orang yang berwatak curang. Sebagai jawaban, Kuih siang merabat pinggangnya dan begitu tangannya bergerak, nampak sinar yang menyilaukan matu berkelebat dan tahu-tahu tangan kanannya sudah memegang sebatang pedang yang tipis dan yang tadi ia lilitkan di pinggangnya. Itulah Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari, yang ampuh. Melihat ini, enam orang anggau taangkin kaipang itu terbelalak kagum. Nona, sebetulnya Nona tidak berhak mencampuri urusan di antara pengemis, akan tetapi karena Nona datang bersama pengemis tua itu, terpaksa kami akan melayani Nona. Harap Nona memperkenalkan diri lebih dulu, siapakah Nona dan apa hubungan Nona dengan pengemis tua itu, kata pula si perut gendut yang agaknya menjadi pemimpin dari barisan tongkat enam orang itu. Nama Kulim Kuih siang dan Loh Ciampu itu adalah, paman guruku jawab Kuih siang. Buliki adalah sahabat baik guru-gurunya, maka sudah sepatutnya kalau ia mengakuinya sebagai paman guru. Heh, 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 engkau memang murid keponakan yang baik, Kuih siang, hajar saja orang-orang yang tak tahu diri itu dari tempat dia menonton, dan, heh, simlokai buliki berseru. Bersilahlah Nona, akan kami mulai si gendut berseru nyaring dan ini merupakan apa-apa bagi para temannya untuk mulai dengan serangan mereka. Enam batang tongkat merah menyambar dari depan, kanan dan kiri. Ada yang menusuk ke arah dada, ada yang menghantam ke arah kepala dari atas dan ada pula yang membabat ke arah kedua kaki. Dan setiap batang tongkat mengeluarkan angin berdesing, tanda bahwa keenam orang itu memiliki tenaga yang cukup kuat. Dengan tenang dan mudah saja Kuih siang melangkah mundur dan semua serangan itu pun luput. Akan tetapi, enam orang itu melanjutkan serangan sambil menambah tenaga dan kecepatan sehingga enam batang tongkat berubah menjadi gulungan sinar merah yang menyambar dari semua jurusan. Serangan itu datangnya tidak berbareng, melainkan susul-menyusul dan bertubi-tubi sehingga tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada Kuih siang untuk membalas. Gadis ini masih bersikap tenang saja. Dengan menggunakan langkah-langkah cepat dan aneh Winiau Poan Soan, langkah ajaib burung terbang, ia mampu mengelak dari semua serangan. Bagi yang menonton pertandingan itu, nampak seolah-olah gadis cantik itu sedang menari-nari, mempergunakan enam helai selendang merah. Tiba-tiba, enam orang yang mengepung itu mengubah gerakan tongkat mereka. Kini mereka menyerang dengan berbareng. Enam batang tongkat menyambar dari enam penjuru, dari sekeliling tubuh gadis itu. Kuih siang memutar tubuh dan menggerakkan pedangnya. Terdengar bunyi nyaring berdenting ketika enam batang tongkat itu bertemu pedang. Enam orang itu berseru kaget karena tongkat mereka telah patah ketika bertemu pedang tipis dan pada saat mereka mundur, kuih siang sudah menggerakkan kedua kakinya bertubi-tubi yang menyambar bagaikan kilat cepatnya, membuat orang-orang yang mengeroyuknya itu berpelantingan. Mengerti bahwa mereka telah kalah, enam orang itu bangkit, memberi hormat kepada kuih siang lalu mengundurkan diri. Terdengar tepuk tangan dari dalam dan ketika kuih siang mengangkat muka memandang, yang bertepuk tangan itu adalah lima orang perwira tinggi yang tadi melanjutkan makan minum sebagai tamu sambil menonton pertandingan silat. Akan tetapi, tujuh orang pimpinan angkin kaipang tidak bertepuk tangan, dan wajah mereka nampak muram dan penasaran. Enam orang jagoan mereka telah tumbang semudah itu di tangan seorang gadis muda. Hebat, kepandayan lihiap sungguh hebat, membuat kami merasa kagum kata seorang di antara lima perwira tinggi itu yang usianya lima puluh tahun lebih sambil mengangguk-angguk terhadap kuih siang. Akan tetapi gadis ini tidak memperdulikan pujian itu, melainkan memperhatikan gerakan dari sebelah dalam karena kini muncul sembilan orang laki-laki anggauta angkin kaipang yang lain. Mereka tidak memegang tongkat merah seperti enam orang tadi melainkan membawa sebatang pedang. Agaknya, sembilan orang ini adalah ahli-ahli pedang dari angkin kaipang. Seorang di antara mereka yang tubuhnya tinggi kurus, mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada kuih siang. Lim lihiap telah memperlihatkan kepandayan dan memberi petunjuk kepada enam orang sute, adik seperguruan, kami, terima kasih. Akan tetapi, kami mohon sukalah lihiap mundur dan membiarkan pengemis tua yang tidak mau memperkenalkan nama itu untuk maju menghadapi kami, melihat sikap dan kata-kata itu cukup sopan, kuih siang menjadi ragu. Pada saat itu, sinwan telah menghampirinya. Sumoy, mundurlah. Aku sudah mendapat perkenan dari susiok, paman guru, untuk mewakilinya menghadapi barisan sembilan pedang naga ini, kuih siang mengangguk dan pergi ke bawah pohon di mana kakek itu menyambutnya dengan senyum gembira. Sembilan orang jagoan angkin kaipang itu saling pandang, kemudian si tinggi kurus menghadapi sinwan dan memberi hormat. Orang muda, bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa kami adalah barisan sembilan pedang naga tanyanya sambil memandang, penuh perhatian. Dan siapakah handa namaku sinwan, suheng dari nonalim kuih siang tadi. Kalian adalah jagoan-jagoan terkenal, tentu saja aku mengenal kiu liong kiam tin, barisan sembilan pedang naga, bagus, kalau begitu, keluarkan senjatamu, sin si cu, orang gagah sin. Kami sudah siap untuk menguji kelihayanmu. Sinwan dapat menduga bahwa sembilan orang lawannya ini tentu lihai bukan main karena tadi, kakek buliki telah memberitahu bahwa mereka adalah pasukan pedang yang amat tangguh dari angkin kaipang. Bahkan kakek itu membisikkan bahwa dia harus tidak membiarkan dirinya terkepung dan berusaha untuk berada di luar kepungan. Maka, tanpa ragu lagi diakini mengeluarkan pedangnya dari balik jubahnya, pedang yang biasanya tersembunyi. Begitu Sinwan mencabut sebatang pedang yang butut, rupanya buruk dan pedang itu tidak tajam, juga tidak keruncing, sembilan orang itu menahan kegelian hati mereka. Agaknya pedang pemuda itu adalah senjata yang belum jadi. Bagaimana dengan pedang buruk macam itu akan menghadapi pedang menaga mereka? Pedang mereka yang terhiasukira naga itu terbuat dari baja yang amat kuat dan ampuh, juga amat tajam dan runcing. Diam-diam mereka sebagai tokoh-tokoh tingkat tinggi, hanya di bawah tingkat para pimpinan yang menjadi pembantu-pembantu ketua, merasa ragu dan agak sungkan untuk mengeroyok seorang pemuda yang bersenjata semacam itu. Akan tetapi, namanya saja Kiam Tin, barisan pedang, maka kurang satu saja sudah menjadi tidak lengkap dan kacau. Maka, mereka merasa ragu dan bingung. Sin Si Chu, engkau masih muda dan kami merasa sayang sekali kalau sampai Si Chu terluka dalam pertandingan ini, karena pedang tidak mempunyai mata. Apakah tidak sebaiknya kalau Si Chu mundur saja dan membiarkan Taman Guru Si Chu yang maju kata pula si tinggi kurus? Dari tempat ia menonton, di bawah pohon, kuis yang bangkit berdiri. Gadis ini tidak biasa memperlihatkan kemarahan dan ia bukan seorang gadis galak, akan tetapi sekarang ia tidak dapat menahan kemarahannya. Hi, kalian ini sungguh tidak tahu malu. Kalau sudah berani maju mengeroyok, kenapa pakai segala macam alasan lagi? Kalau tidak berani, mundur saja tidak perlu banyak cakap. Sin Wen merasa tidak enak mendengar ucapan semuanya yang cukup pedas itu. Dia menjurah kepada sembilan orang itu. Paman sekalian, aku sudah siap, segera mulailah dan jangan khawatir, aku tidak akan menyesal dan tidak akan menyalahkan kalian kalau aku terluka atau mati dalam pertandingan ini. Sembilan orang itu lalu membuat gerakan mengepung Sin Wen. Mereka melangkah secara teratur mengelilingi pemuda itu yang berdiri di tengah dengan sikap tenang namun penuh kewaspadaan. Dia selalu ingat akan pesan kakek buliki bahwa dia harus menghindarkan kepungan sembilan orang itu. Kini sembilan orang mempercepat langkah mereka setengah berlari mengitarinya dan Sin Wen sudah memperhitungkan bagaimana caranya untuk membobol kepungan atau keluar dari kepungan itu. Dia tahu bahwa sekali dia bergerak menyerang ke satu arah, tentu dia akan disambut dengan serangan dari depan, kanan, kiri dan belakang. Maka dia punam saja menanti sampai para pengeroyok membuat gerakan terlebih dahulu sebelum dia mengambil keputusan apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba si tinggi kurus yang menjadi pemimpin dari barisan pedang itu mengeluarkan teriakan sebagai aba-aba serangan dan sembilan orang itu pun serentak menggerakan senjata mereka dan menyerang ke tengah. Gerakan barisan pedang ini teratur sekali sehingga biarpun sembilan orang menyerang bersama dalam waktu yang berbareng, namun serangan itu tidak menjadi kacau. Seluruh bagian tubuh Sin Wen dari kepala sampai ke kaki menghadapi serangan yang rata-rata amat cepat datangnya dan mengandung tenaga dasyat sehingga terdengar bunyi berdesing-desing dan nampak sinar pedang menyambar-nyambar. Namun, mereka melihat bayangan berkelebat dan pemuda yang tadi berada di tengah kepungan mereka tahu-tahu telah lenyap melompat ke atas dan melampaui kepala dua orang pengeroyok. Pemuda itu telah berada di luar kepungan. Mereka semua membalikan tubuh dan melihat pemuda itu sudah berdiri dengan tenang seperti tadi. Dengan pedang yang jelek itu di tangan, akan tetapi di luar kepungan. Si tinggi kurus kembali mengeluarkan seruan nyaring dan barisan itu dengan cepatnya sudah mengepung kembali, gerakan mereka cepat dan teratur, tidak memberi kesempatan kepada Sin Wen untuk menghindarkan diri dari kepungan. Kini, sembilan orang itu kembali berlari-lari mengelilinginya dan terkejutlah Sin Wen melihat betapa kepungan itu bergerak secara aneh, ada yang berlari dari kiri ke kanan dan ada yang dari kanan ke kiri. Barisan sembilan orang itu berlari saling berlawanan menjadi dua susun, akan tetapi jumlah mereka masih tetap sembilan. Tentu saja hal ini membuat Sin Wen bingung karena sukar baginya untuk mengikuti gerakan bersimpang siur itu dengan pandang matanya. Namun dia masih bersikap tenang saja, menanti sampai pihak lawan melakukan serangan lagi. Dia tahu bahwa sekali ini tentu para pengeroyok tidak akan membiarkan dia melakukan lomcatan seperti tadi untuk keluar dari kepungan. Dilihatnya bahwa lima orang yang berada di depan dan empat di belakang dan mengertilah dia. Lima orang itu akan menyerangnya dan yang empat orang menjaga kalau dia melompat ke atas, tentu mereka akan menyambut dengan lompatan dari empat penjuru untuk menyerang selagi tubuhnya berada di udara. Hal itu akan dapat membahayakan dirinya. Serangan kedua itu datang dan seperti yang diduganya semula, lapisan pertama yang di depan menyerangnya. Lima orang menyerang dengan pedang mereka dari lima penjuru. Sin Wen terpaksa memutar pedangnya menangkis. Lima orang itu terkejut karena pedang mereka terpental begitu bertemu dengan pedang tumpul pemuda itu. Akan tetapi begitu pedang mereka tertangkis dan terpental mereka melangkah mundur dan dari belakang mereka, empat orang kawan mereka menyusulkan serangan kilat dari empat penjuru. Kembali Sin Wen menggerakkan pedangnya menangkis. Akan tetapi, lima orang pertama sudah menerjang lagi sehingga dia dihujani serangan yang dilakukan serentak oleh empat orang dan lima orang. Sin Wen maklum bahwa dalam menghadapi pengeroyokan banyak orang, kalau hanya melindungi diri saja tanpa balas menyerang akhirnya dia akan terkena juga atau setidaknya, dia terancam bahaya. Biarpun dia sudah menduga sebelumnya, ketika lima orang menyerangnya lagi, dia sengaja melompat ke atas untuk menghindarkan diri dari kepungan. Benar saja, empat orang yang mengepung di lapisan kedua, sudah berlompatan pula dan menyambutnya dengan serangan pedang selagi tubuhnya masih berada di atas. Terpaksa Sin Wen turun kembali dan dia masih tetap berada di dalam kepungan. Ketika diserang di atas tadi, dia pun memutar pedang menangkis, maka tubuhnya turun kembali ke bawah dan begitu turun, lima orang sudah menyambutnya dengan gelombang serangan baru. Dia harus membalas, demikian pikirnya. Itulah satu catunya care untuk membebaskan diri dari tekanan. Sin Wen lalu bergerak cepat, memainkan pedang tumpulnya dan bersilat dengan ilmu silatnya yang baru dipelajarinya dari Ciu Sian, yaitu Sam Sian Sian Chiang yang dimainkan dengan pedang tumpul secara aneh dan dasyat bukan main. Ilmu ini mempergunakan langkah-langkah ajaib huini yau poan soan sehingga gerakannya seperti seekor burung walet saja. Menghadapi serangan balasan Sin Wen yang gerakannya amat cepat ini, lima orang itu menjadi sibuk sekali dan gerakan mereka kacau. Si tinggi kurus mengeluarkan seruan dan barisan itu kembali menjadi satu lapis dari sembilan orang dan kepungan melonggar akan tetapi Sin Wen kembali menghadapi sembilan batang pedang yang bergerak dengan berbareng dan serentak. Melihat perubahan ini, Sin Wen melompat lagi dan dia pun berhasil keluar dari kepungan seperti tadi, dan sekali ini dia tidak tinggal diam melainkan segera menyerang dengan membalik dari luar kepungan. Barisan itu menjadi buyar dan dua orang pengeroyok terpelanting oleh dorongan tangan kiri Sin Wen. Si tinggi kurus mengeluarkan, aba-aba dan sekarang, sembilan orang itu berbaris tiga-tiga. Dan ketika mereka menyerang, maka serangan itu seperti datangnya gelombang samudera, pertama tiga orang menyerang dan disusul tiga orang lain, kemudian tiga orang lagi. Menghadapi gelombang serangan ini, Sin Wen kembali terdesak. Dia tahu bahwa kalau dia mengalah terus, dia akan selalu terdesak. Begitu gelombang ketiga dapat, dia hindarkan dengan loncatan ke samping, dia pun membalik dan kini dialah yang menyerang sebelum sembilan orang itu menyusun kembali barisan mereka. Tubuh Sin Wen bergerak cepat, pedang tumpul mengeluarkan suara mengaung dan berubah menjadi gulungan sinar kehijauan yang besar dan dari mana kadang-kadang mencuat sinar hijau dari ujung pedang. Setiap kali sinar itu meluncur, seorang pengeroyok roboh tertotok dan biarpun yang lain berusaha untuk menangkis dan mengelak, namun pedang tumpul itu selalu merobohkan sasaran, dibantu oleh tangan kiri Sin Wen yang mempergunakan ilmu kiamciang, tangan pedang. Akan tetapi, dia mengendalikan tenaganya sehingga dia hanya menotok roboh para pengeroyoknya, sama sekali tidak melukai, apalagi membunuh. Kembali kemenangan Sin Wen ini disambut tepuk tangan riuh olah lima orang perwira yang menjadi tamu angkin kaipang. Sin Wen memberi hormat kepada tujuh orang pimpinan perkumpulan itu. Maafkan saya, dan dia pun mundur mendekati semua dan kakek buliki yang mengangguk-angguk senang. Tujuh orang pimpinan angkin kaipang itu bangkit dari tempat duduk mereka, menghampiri sembilan orang pembantu mereka dan membebaskan mereka dari pengaruh totokan yang membuat mereka tak mampu bergerak. Kemudian, dengan muka merah karena merasa penasaran melihat para pembantu utama mereka kembali mengalami kekalahan, mereka menghadap ke arah kakek buliki. Kini sikap mereka lunak, bahkan hormat kepada kakek itu. Si jenggot panjang yang kedudukannya sebagai wakil ketua dan memimpin enam orang sutenya, segera memberi hormat. Kiranya dua orang murid keponakan lociampua adalah orang-orang yang amat lihai. Kami yakin bahwa lociampua sendiri adalah seorang yang berilmu tinggi dan harap maafkan kalau anak buah kami bersikap kurang hormat. Sebagai persyaratan terakhir, kalau lociampua mampu melewati kami bertujuh, kami akan mempersilahkan lociampua dan dua orang muda gagah ini untuk masuk sebagai tamu-tamu kehormatan kami. Kakek itu bangkit berdiri dengan sikap ogah, menggeliat dan melangkah tertatih-tatih menghampiri tujuh orang pimpinan Angkin Kaipang, akan tetapi mulutnya tersenyum dan dia mengomel. Airh, anak-anak ini sungguh rewel, main-main dengan orang tua seperti aku. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah cocok dengan orang, bertengkar pun belum pernah, apalagi sampai berkelahi. Sekarang begini saja. Kalau kalian bertujuh mampu merampas capingku ini, biar aku mengaku kalah dan sebaliknya aku akan mencoba untuk mengambil sabuk merah kalian. Tantangan kakek itu membuat tujuh orang pemimpin Angkin Kaipang tertegun. Si jenggot panjang yang bernama Jokan dan menjadi wakil ketua Angkin Kaipang, diam-diam terkejut. Kalau kakek itu berani menantang seperti itu, jelas bahwa tentu kepandainya hebat. Tidak akan mudah melindungi caping lebar yang tergantung diunggung dengan tali mengalungi leher itu dari seragapan tujuh orang, dan lebih sukar lagi merampas sabuk-sabuk merah mereka bertujuh yang mengikat pinggang. Karena menduga bahwa kakek ini tentu sakti dan merupakan tokoh besar dunia persilatan yang belum dikenalnya, maka dia pun tidak ingin kalau sampai dia dan kawan-kawannya kesalahan tangan. Dia pun menerima baik tantangan itu, dengan hati lega karena kemungkinan kesalahan tangan melukai lawan lebih kecil dibandingkan kalau bertanding dengan senjata. Baik, kami mohon petunjuk locian pual, katanya merendah, kemudian dia memberi isyarat kepada enam orang sutenya untuk mulai bergerak. Begitu mereka bergerak, mudah saja dapat diketahui bahwa tingkat kepandain tujuh orang ini jauh lebih lihai dibandingkan sembilan orang yang tadi mengeroyok sinuan. Gerakan mereka selain cepat juga mengandung tenaga sin keng yang amat kuat. Tujuh orang yang dipimpin Ciokan itu, merupakan pimpinan Angkin Kaipang, dan Ciokan sendiri yang berjenggot panjang adalah wakil ketua. Tentu saja kepandainya dan enam orang sutenya itu sudah mencapai tingkat tinggi. Begitu bergerak, mereka itu masing-masing melancarkan serangan dengan satu tangan sedangkan tangan yang lain berusaha merampas caping yang tergantung di punggung buliki. Akan tetapi tubuh kakek yang bertubuh sedang dan kurus itu seolah-olah berubah menjadi bayangan saja. Dia menggunakan langkah-langkah aneh dari ilmu langkah angin puyuh dan tubuhnya yang hanya nampak seperti bayangan itu menyelinap di antara sambaran tujuh pasang tangan itu. Kadang dia menangkis dan setiap kali tangannya menangkis, orang yang tersentuh lengannya terhuyung ke belakang hampir roboh. Heh, 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 kalian anak-anak nakal. Caping butut seperti ini untuk berebutan. Nah, awas pegangi itu celana agar jangan merosot ke bawah kalau sabuknya kuambil, kata kakek itu terkekeh. Mendengar ini, tujuh orang itu bersiap siaga agar jangan sampai sabuk mereka dapat diambil kakek itu. Sebetulnya, menurut pendapat mereka, hal ini tidak mungkin. Pertama, mereka cukup tangguh, apalagi kalau hanya melindungi sabuk sutera, dan kedua, sabuk itu melilit pinggang mereka kuat-kuat. Bagaimana mungkin dapat dirampas? Tiba-tiba kakek itu membuat gerakan aneh. Tubuhnya yang tadi berputar-putar itu semakin cepat dan tubuhnya seperti gasing saja, tidak tentu ke mana arahnya sehingga membingungkan para pengeroyuknya. Dan tiba-tiba, terdengar teriakan susul-menyusul karena seorang demi seorang harus memegangi celana mereka agar tidak merosot. Entah bagaimana caranya, sabuk sutera merah yang melilit pinggang mereka itu tiba-tiba saja meninggalkan pinggang seperti berubah menjadi ular hidup saja dan telah berada di tangan kakek buliki. Setelah semua sabuk terampas, tujuh orang itu berdiri terbelalak, memegang celana sambil memandang ke arah kakek itu yang berdiri dan tertawa-tawa memegang tujuh helai sabuk merah dan diangkatnya tinggi-tinggi. Kembali lima orang perwira tinggi itu bertepuk tangan memuji dan sekali ini mereka agaknya benar-benar kagum karena mereka berlima bangkit berdiri dari tempat duduk mereka. Pada saat itu, beberapa orang anggota angkin kait pang yang berada di luar berseru, pang cuh datang tanda selu suasana menjadi menegangkan bagi semua orang ketika mendengar bahwa ketua mereka datang, dan giranglah hati ciokan dan para sutenya karena tentu ketua mereka yang lihai akan mampu menebus kekalahan mereka yang membuat mereka merasa penasaran dan malu. Ternyata orang yang muncul dari luar ini malah lebih mudah dibandingkan ciokan dan para sutenya. Usianya sekitar 40 tahun dan wajahnya bersih dan tampan, tanpa ada kumis dan jenggot. Tubuhnya tegap dan menampak gesit, pakaiannya juga sederhana, beruama biru muda dan seperti juga semua anggota angkin kait pang, di pinggangnya terlilit sehelai sabuk setera, hanya warna merahnya yang berbeda karena warna merah sabuknya lebih tua daripada yang lain. Dari luar tadi ketua ini sudah mendengar dari anak buahnya bahwa ada seorang kakek pengemis asing dan dua orang murid keponakannya mengacau di situ dan mengalahkan semua pimpinan angkin kait pang. Mendengar ini, dia cepat melangkah maju dan dengan suara berwibawa dia berseru nyaring. Siapa yang berani mengacau di angkin kait pang dengan tangan kiri masih memegangi celana agar tidak merosot? Ciokan segera menjawab, Pangcu, lociampu ini memaksa hendak bertemu dengan pangcu dan kami semua telah dikalahkannya, heh, 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 jangan merengk. Nih ku kembalikan sabuk kalian dan begitu kakek itu melemparkan sabuk-sabuk merah itu, nampak tujuh sinar merah melayang ke arah tujuh orang pimpinan itu dan mereka pun menyambut sabuk-sabuk mereka dengan tangan. Akan tetapi mereka menyeringai karena ketika menangkap sabuk-sabuk yang melayang ke arah mereka itu, mereka merasa betapa telapak tangan mereka nyeri seperti dicambuk. Dengan menahan rasa nyeri, mereka cepat melilitkan kembali sabuk mereka di pinggang. Sementara itu, Tio Sen Ki, yaitu ketua angkin kait pang, memandang ke arah kakek Buliki dan dia mengeluarkan seruan heran, lalu bergegas menghampiri. Mereka kini berhadapan. Buliki masih terkekeh sedangkan ketua angkin kait pang terbelalak. Lociampu kah ini? Benarkah? Lociampu peksim lo kai Buliki tanda tanya kakek itu terkekeh. Heh, 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 kiranya engkau yang menjadi ketua angkin kait pang ini, Tio Sen Ki. Bagus, pantas saja kait pang ini demikian maju dan baik, kiranya engkau yang menjadi ketuanya, Ha, 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 lociampu al, semua ini berkat petunjuk yang pernah saya terima dari lociampu al. Betapa bahagia rasa hati saya melihat lociampu ternyata masih dalam keadaan sehat. Lociampu al, terimalah hormat saya dan ketua angkin kait pang itu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Ketika tadi mendengar disebutnya nama peksim lo kai Buliki oleh ketua angkin kait pang, Semua orang telah terbelalak kaget. Kini melihat ketua mereka berlutut memberi hormat, Tanpa diperintah lagi seluruh pimpinan dan anggau tak angin kait pang yang berada di situ menjatuhkan diri berlutut menghadap kakek itu. Siapa yang tidak kaget mendengar bahwa kakek itu adalah Taipang Chu, ketua besar dari seluruh kait pang? Kakek itu adalah datuk seluruh pengemis yang dikabarkan menghilang selama bertahun-tahun? Buliki mengangkat kedua tangannya ke atas. Wah, wah, bangkitlah kalian semua. Aku datang untuk melihat-lihat keadaan dan dapatku nyatakan bahwa engkau telah berhasil, Tio Semki. Angkin kait pang agaknya mampu mempertahankan namanya sebagai pejuang-pejuang yang gagah, tidak menyeleweng ke jalan sesat Tio Semki bangkit berdiri, diturut semua anggautannya dan wajahnya berseri. Semua ini berkat bimbingan Loh Chiam Pua, dan berkat bantuan dari Yang Mulia Raja Muda Yung Lola India memandang kepada tujuh orang pembantunya sambil tersenyum. Apakah kalian ini sudah buta, berani mencoba-coba kepandaian Loh Chiam Pua muliki? Sementara itu, setelah melihat dan mendengar semua itu, lima orang perwira saling pandang dan mereka nampak gembira sekali. Seorang di antara mereka yang berusia lima puluh tahun lebih, bertubuh tinggi besar, segera maju memberi hormat kepada buliki. Kiranya Loh Chiam Pua adalah Tai Pangcu yang terkenal itu. Kami merasa beruntung dapat bertemu Loh Chiam Pua dan kami mengucapkan selamat atas berkumpulnya kembali seorang pemimpin besar dengan anak buahnya. Dia lalu memberi hormat kepada Tio Semki dan berkata, kami mengucapkan selamat kepada Tio Pangcu yang telah dapat bertemu dengan pemimpin besarnya. Kami berlima mohon diri karena sudah cukup lama berada di sini dan terima kasih atas segala keramahan Angkin Kaipang. Lima orang perwira itu lalu keluar dari situ dan lima orang anggota Angkin Kaipang sudah mempersiapkan koda tunggangan mereka. Setelah mereka pergi, Tio Semki memandang kepada Sinwan dan Kui Siang, lalu bertanya kepada Buliki, saya mendengar bahwa kedua orang adik yang gagah ini adalah murid-murid keponakan Loh Chiam Pua, harap suka memperkenalkan saya kepada mereka, Buliki tersenyum. Mereka adalah murid-murid dari Sem Sian, boleh dibilang murid keponakanku sendiri. Pemuda ini bernama Sinwan dan Nona itu bernama Lim Kui Siang dari Nanking. Sinwan dan Kui Siang, ini adalah ketua Angkin Kaipang, Tio Semki, takusangka bahwa dia yang menjadi ketua di sini, dua orang itu saling memberi hormat dengan Tio Semki yang merasa kagum kepada mereka karena sudah mendengar betapa mereka ini telah mengalahkan dengan mudahnya. Gadis cantik itu telah mengalahkan barisan enam tongkat merah, bahkan pemuda itu mengalahkan barisan sembilan pedang naga. Hebat! Apalagi ketika tadi mendengar keterangan Buliki bahwa mereka adalah murid-murid Sam Sian, kekagumannya semakin bertambah. Dahulu saya hanya anggota pengemis biasa di Angkin Kaipang, namun berkat bimbingan Lo Chiampua Peksim Lokai Buliki maka akhirnya saya dapat menjadi ketua. Lo Chiampua, marilah kita bicara di dalam, ketua itu lalu memerintahkan para pembantunya untuk mempersiapkan pesta penyambutan kepada pemimpin besar para Kaipang itu. Dalam perjamuan meja panjang di mana duduk Buliki, Sin Wan dan Kui Siang sebagai tamu kehormatan, dan Tio Semki bersama tujuh orang pembantunya sebagai cuan rumah. Buliki dengan tenang dan sabar mendengarkan semua keterangan yang diberikan Tio Semki mengenai perkembangan dunia Kaipang semenjak penjajah Mongol diusir dan pemerintah kerajaan Beng memegang kekuasaan. Dahulunya Angkin Kaipang juga, terbawa menyeleleng oleh ketuanya yang lama yang bernama Bo Ankin. Melihat situasi yang kacau akibat perang, Bo Ankin bersama para pendukungnya yang menjadi kaki tangannya dan berjumlah 20 orang lebih, membawa Angkin Kaipang keluar dari jalan benar dan mulai melakukan pemerasan dan penindasan terhadap masyarakat di Peking dengan dalih bahwa Angkin Kaipang sudah berjasa dalam perjuangan menumbangkan penjajah Mongol dan karenanya sudah sepatut nfa kalau mendapatkan imbalan jasa. Bo Ankin dan kaki tangannya merupakan gerombolan yang meraja lelah di Peking dan amat ditakuti rakyat karena mereka tidak segan-segan mempergunakan kekerasan dan kepandayan untuk memaksakan kehendak mereka. Tio Semki yang menjadi Anggauta Angkin Kaipang dan para pengemis lain yang berjiwa bersih, tentu saja tidak menyetujui langkah yang diambil ketua mereka. Biarpun Tio Semki sendiri sudah memiliki ilmu silat yang tinggi dan kiranya tidak kalah oleh Bo Ankin karena dia pernah dibimbing langsung oleh Peraksim Lokai, namun dia tidak berdaya mengingat bahwa Bo Ankin mempunyai 20 lebih kaki tangan yang tentu saja tidak mungkin dapat dia atasi. Akhirnya, setelah Raja Muda Yung Lo mulai melakukan penertiban dengan tangan besi, melakukan pembersihan terhadap para penjahat, Tio Semki mendapat dukungan dari Raja Muda ini. Dengan bantuan pasukan, Tio Semki berhasil membunuh Bo Ankin dan kaki tangannya dan dia pun diangkat sebagai ketua baru oleh semua sisa Anggauta Angkin Kaipang dan didukung sepenuhnya oleh Raja Muda Yung Lo. Demikianlah, Lo Ciampul. Saya dipilih menjadi ketua baru Angkin Kaipang bukan karena saya berambisi untuk mencari kedudukan, melainkan semata metode demi menolong Angkin Kaipang dari cengkeraman orang jahat dan mengembalikan Angkin Kaipang ke jalan benar, Tio Semki mengakhiri ceritanya. Bagaimana dengan Kaipang yang lain-lain? Apakah keadaan di empat daerah masih seperti dahulu? Tanya Buliki yang merasa senang melihat keadaan Angkin Kaipang dan mulai tertarik untuk mengetahui keadaan dunia Kaipang yang dahulu menjadi dunianya dan yang ditinggalkannya karena dia kecewa melihat penyelelengan para Kaipang. Setahu saya masih seperti dulu, tidak ada pergantian ketua kecuali Angkin Kaipang, Lo Ciampul. Ketika saya diangkat menjadi ketua, tiga orang ketua dari Kaipang terbesar di barat, timur dan selatan datang memberi selamat. Kalau di utara yang menjadi Kaipang terbesar adalah Hangkin Kaipang maka di selatan adalah Lemky yang Kaipang yang masih dipimpin oleh ketuanya yang dahulu, yaitu Kwe E Chin. Di barat adalah Hei Kaipang dipimpin oleh Shoukyat sebagai Pangchunya, dan di timur Hwa I Kaipang dipimpin Shoukyu, Buliki mengangguk-angguk. Ternyata tidak ada perubahan di tiga daerah itu, dan dia mengenal mereka karena mereka adalah bekas bawahannya. Dia pernah menjabat sebagai Taipangcu, yaitu ketua terbesar yang dianggap sebagai pengawas dan penasihat bagi keempat Kaipang yang berkuasa. Apakah mereka masih juga menjaga kebersihan nama Kaipang masing-masing itu tanyanya, alisnya berkerut karena dahulu dia melihat bahwa di antara mereka banyak yang terseret ke dalam kesesatan seperti halnya Mendi yang Bu Ankin Ketua Angkin Kaipang yang lama, kecuali Kwe E Chin Ketua Lemky yang Kaipang yang seperti juga Tio Semki, pernah menerima bimbingannya selama beberapa tahun. Yang saya ketahui, hanya HWAI Kaipang saja yang kabarnya banyak berubah. Perkumpulan itu kini menjadi kaya raya dan kabarnya memiliki kekuasaan besar sekali. Ketuanya masih Soe Chu dan menurut berita yang saya terima, terjadi persaingan antara HWAI Kaipang dan Hei Kaipang. Saya merasa yakin bahwa Soe Pang Chu tetap mempertahankan Hei Kaipang sebagai Kaipang yang bersih dan gagah. Mengenai HWAI Kaipang, banyak berita yang tidak menyenangkan, Guli Ki mengelus jenggotnya yang kacau dan putih. Hmm, begitukah? Apakah HWAI Kaipang masih berpusat di Lok Yang Tio Semki membenarkan, lalu melanjutkan? Sebulan lagi akan diadakan pertemuan besar di Lok Yang antara pimpinan empat Kaipang itu, Lok Chiam Pua, yaitu untuk membicarakan kepergian Lok Chiam Pua dan kekosongan kedudukan Tai Pang Chu. Di dalam pertemuan itu akan diadakan pemilihan Tai Pang Chu yang baru dan hal ini didukung pula oleh pemerintah, pemerintah benar sekali, Lok Chiam Pua. Tentu Lok Chiam Pua tadi melihat pula lima orang perwira tinggi yang menjadi tamu di sini. Hubungan kami dengan para Pang Lima baik sekali, bahkan Raja Muda Yung Lo amat memperhatikan kami. Demikian pula ayahanda beliau, Kaisar Tai Chu di Nanking kabarnya amat memperhatikan Kaipang. Beliau tidak melupakan perjuangan para Kaipang dan pemerintah yang menganjurkan agar diadakan pemilihan Tai Pang Chu lagi untuk kelak mewakili para Kaipang dalam pemilihan seorang Beng Chu. Pemerintah bermaksud untuk mempersatukan seluruh tokoh dunia persilatan agar tidak terjadi persaingan dan perpecahan dan kekuatan di dunia persilatan dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kehidupan menjadi tenteram, bagus sekali buliki mengangguk-angguk dan wajahnya berseri. Kalau Kaisar dan pemerintahnya bijaksana dan baik, maka tidak sia-sia belaka bertahun tahu rakyat ikut berjuang melawan penjajah mengorbankan nyawa dan harta benda. Perjuangan takkan berhasil tanpa bantuan rakyat karena yang berjuang adalah rakyat. Oleh karena itu setelah perjuangan berhasil, para pimpinan sekali-kali tidak boleh melupakan tujuan semula dari perjuangan, yaitu membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan agar rakyat dapat hidup dalam keadaan tenteram, adil dan makmur. Para pemimpin harus selalu menyadari bahwa tanpa rakyat, mereka bukan apa-apa, dan tanpa dukungan rakyat, setiap pemerintahan pasti akan rapuh dan jatuh. Betapa bahagianya kami kalau selalu mendapatkan bimbingan dari lociampu yang bijaksana, kata Tio Sengki terharu. Pemilihan Tai Pangcu akan diadakan. Akan celakalah para Kai Pangkalau ketua besar dipegang oleh orang yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, demi menjaga keutuhan para Kai Pang dan dapat mengendalikan mereka asal tidak sempat terseret ke dalam kesesatan, kami mohon agar lociampu suka kami calonkan kembali menjadi Tai Pangcu yang akan dipilih. Dan pula, selama ini Tai Pangcu masih dianggap pimpinan walaupun telah bertahun-tahun tidak muncul. Harap lociampu tidak menolak, aku akan menghadiri rapat besar itu di lokyang dan kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti, apakah aku masih harus menyibukkan diri dengan Kai Pang ataukah tidak, kata Buliki lalu minum aratnya. Mereka bertiga tinggal di pusat Tangkin Kaipang sebagai tamu kehormatan dan pada malam harinya, dengan wajah berseri Tio Sengki memperlihatkan sebuah sampul merah terisi surat undangan dari Raja Muda Yungle. Raja Muda mengundang kita, lociampuul. Saya, lociampuul, Sintai Hiyap dan Limli Hiyap diundang untuk makan malam di istana Raja Muda ketua itu nampak gembira dan bangga bukan main. Hati siapa tidak akan merasa bangga menerima undangan makan malam dari seorang yang paling berkuasa di Peking, Raja Muda yang juga seorang putra kaisar itu? Selama ini, dalam hubungannya dengan pemerintah, bahkan ketika dia didukung untuk menjadi ketua, wakil pemerintah hanyalah para perwira tinggi saja dan belum pernah Tio Sengki bertemu langsung dengan Raja Muda itu, apalagi diundang makan malam. Sin Wan dan Kui Siang merasa heran sekali mendengar bahwa mereka pun ikut diundang Raja Muda, akan tetapi ketika Tio Pangcu memperlihatkan surat undangan itu, di situ jelas tertulis pula nama Sin Wan dan Lim Kui Siang. Melihat keheranan dua orang muda itu, Tio Pangcu tersenyum. Tai Hiap dan Li Hiap tidak perlu merasa heran. Raja Muda Yung Loa adalah seorang pangeran yang sejak dahulu amat menghargai orang-orang gagah di dunia persilatan, bahkan beliau sendiri seorang panglima yang gagah perkasa dan biarpun belum pernah ada yang berani mencohannya, namun kami mendengar bahwa beliau memiliki dasar ilmu silat siang limpai yang hebat. Tentu para Chiang Kun, perwira, yang tadi menyaksikan kelihayan Jiwi, Anda berdua, telah melaporkan ke istana dan membuat Raja Muda Yung Loa tertarik dan mengirim undangan, heh, 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 memang nasib kita sedang bujur, Sin Wan dan Kui Siang. Begitu tiba di sini, kita selalu disambut dengan kehornatan dan terutama sekali dengan hidangan yang serba enak. Apalagi kalau makan malam di istana, aduh, belum apa-apa aku sudah mengilar, walaupun tadi sudah makan kenyang, ha, heh, Sin Wan yang selama hidupnya belum pernah melihat kemewahan dan keindahan yang luar biasa dari sebuah istana, tiada habisnya terkagum-kagum ketika dia bersama Kui Siang, Kakek Buliki dan Tio Semki didahului pengawal memasuki istana Raja Muda Yung Loa. Kui Siang sendiri adalah seorang putri bangsawan, maka kemewahan gemerlapan itu tidak membuatnya merasa heran, demikian pula dengan Kakek Buliki yang sudah mempunyai banyak pengalaman itu. Bahkan Tio Pangcu sendiri pun terkagum-kagum. Ketika mereka tiba di ruangan luas yang dipasangi banyak lampu sehingga keadaannya menjadi terang seperti Siang itu, Raja Muda Yung Loa telah duduk di situ. Agaknya Raja Muda ini sudah mendapat laporan dan telah menanti, ditemani oleh tiga orang panglimanya. Sebuah meja besar berada di situ, meja bundar yang bersih mengkilap. Ketika mereka berempat memasuki ambang pintu, seorang pengawal melapor dengan suaranya yang nyaring bahwa empat orang tamu undangan sudah tiba, dan terdengar perintah Raja Muda itu agar mereka dipersilakan masuk. Tio Sem Ki yang berjalan di depan, begitu memasuki ruangan itu dan melihat Seng Raja Muda duduk bersama tiga orang panglima besar yang sudah dikenalnya, cepat menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada Raja Muda Yung Loa. Akan tetapi, Kakek Buliki tidak berlutut, hanya memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada lalu membungkuk sampai dalam. Sin Wan dan Kui yang mengikuti perbuatan Kakek itu, memberi hormat tanpa berlutut. Melihat ini, Tio Pangcu merasa khawatir, akan tetapi sebaliknya, pangeran atau Raja Muda itu malah tersenyum dan menegurnya. Tidak perlu berlutut, mari bangkitlah dan silakan kalian duduk, suaranya tegas dan nyaring, akan tetapi ramah. Legalah hati Tio Sem Ki yang segera bangkit dan dengan sikap hormat mereka melangkah maju dan duduk di atas kursi menghadapi Raja Muda Yung Loa di seberang meja. Sejenak mereka tidak bicara dan Raja Muda itu memberi isyarat dengan tangan kepada para pengawal agar keluar dari ruangan itu. Para pengawal keluar dan di situ kini tinggal Raja Muda Yung Loa, tiga orang panglima, dan empat orang tamu itu.